selamat pagi Thomasian kelas BPS di video ini akan dibahas mengenai soal-soal kuis minggu lalu sejarah wajib bab 1 sub a b c dan d video ini siapkan sebelum ulangannya hari ini juga jadi disimak ada 25 soal kuis sebelumnya langsung bahas nomor satu nirleka artinya adalah ketika manusia belum mengenal tulisan ya istilah lainnya ada para aksara atau para sejarah belum mengenal tulisan lanjut bukan termasuk periodisasi berdasarkan aspek geologi adalah Oke kalau menurut pembagian dan berdasarkan geologinya ada empat yang pertama Azoikum yang kedua ada Paleozoikum yang ketiga ada Mesozoikum dan yang keempat ada Neozoikum jadi yang Megalitikum ini tidak termasuk ya Megalitikum ini peradaban manusia di dalam kehidupan di bumi dengan mengacu atau berdasar pada penggunaan Hai batu sebagai alat-alatnya lanjut Indonesia masuk masa aksara sekitar abad kalau di buku ini ada abad lima masehi ya faktanya fakta di bukunya yang mendekati adalah empat masehi ya di abad empat abad lima disitu terdapat data kalau misalnya tulisan sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara ya karena pengaruh dari luar misalnya dengan adanya kerajaan-kerajaan hidup Buddha itu memberikan pengaruh pengenalan tulisan terhadap masyarakat Nusantara lanjut kehidupan mikroorganisme pertama kali muncul di bumi pada masa pada masa Paleozoikum yang sudah ada kehidupan makhluk hidup tapi masih kecil-kecil ya kehidupan lanjut hewan besar seperti dinosaurus muncul di bumi pada masa setelah ada mikroorganisme maka ada zaman mesozoikum ya binatang hewan-hewan berukuran besar sudah ada pada zaman ini mesozoikum lanjut perkiraan manusia muncul di bumi yakni pada masa Nusantara Hukum tepatnya zaman-zaman tersier jadi mesozoikum dibagi dua ada zaman kuater dan ada zaman tersier tapi manusia diduga sudah ada sejak zaman tersier lanjut rangkaian Kepulauan Indonesia ditaksir baru terbentuk semenjak di buku berdasarkan data ada 65 juta tahun yang lalu oke lanjut geografis Kepulauan Indonesia masih dapat berubah hingga saat ini hal itu disebabkan karena jawabannya menurut penjelasan tadi yang minggu lalu ya di video juga ada terdapat tiga lempeng tektonik ini oke menyebabkan Kepulauan Indonesia bisa berubah bentuknya oke misalnya contohnya akan gunung krakatau gunung krakatau dulu ada tapi karena terjadi pergisaran lempeng tektonik gunung krakatau nya hilang digantikan anak krakatau yang bentuk ataupun ukurannya berbeda dan di lautannya pun di dan Sundanya pun posisinya tidak sama seperti sebelumnya Oke ya lanjut di tahun 1934 Konigswold menemukan banyak fosil Homo erectus di situs ya ada dua situs yang kemarin dibahas juga pertama di situs sangiran yang kedua ada Trimil tetapi Homo erectus ini banyak sekali ditemukan di situs sangiran ya berasal dari daerah Jawa Timur profetik Jawa Timur lanjut megantropus memiliki arti mega berarti besar antropus berarti manusia berarti manusia besar ya ini semua sapiens yang ditemukan oleh fondix soten ditambul pada tahun 1889 ditulung agung disebut dengan nama homo wajakensis ya termasuk tiga homo sapiens ini ada wajakensis ada homo fluoresensis dan ada homo solensis tapi yang ditulung agung disebutnya wajakensis lanjut nomor 12 penemuan fosil manusia perubah di gua gua liang gua menyebutkan satu jenis lagi homo sapiens ya dikenal dengan nama homo floresiensis yang ada di daerah flores ini gua liang gua lanjut nomor solensis nih homo sapiens yang ketiga merupakan salah satu jenis homo sapiens yang paling banyak ditemukan di daerah aliran sungai atau das daerah aliran sungai yang berasal dari kata solo ya manusia solo homo solensis ya langsung saja ke sini pengawan Solo daerah Jawa Tengah lanjut teori yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok bagian selatan adalah teori Yunan jadi mereka melakukan migrasi dari daratan menyeberangi pada lautan sampai ke Nusantara teori Yunan teori yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari rumbun Austronesia Austronesia ini berarti kepulauan di bagian selatan seperti penduduk Formosa Formosa ini adalah suatu wilayah daerah yang terdapat di Taiwan ya maka langsung saja menuju ke teori out of Taiwan ya lanjut bangsa Melayu diduga merupakan bangsa yang termasuk rumpun ras ke Melayu Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid ya karena tadi ada teori Yunan yang mempengaruhi ataupun teori Taiwan karena ada hubungannya antara teori Yunan dan teori out of Taiwan itu ada hubungannya yang sama-sama berasal dari daerah dari Tiongkok 17 bangsa Melanesoid saya terima mayoritas terdapat di Indonesia bagian timur ya lebih tepatnya di Irian Jaya di Papua oke lanjut bangsa Dutro Melayu diduga merupakan hasil percampuran dengan bangsa Proto Melayu dengan bangsa yang kalau dilengkapi jawabannya kemarin tadi judul sudah dan deskripsikan juga di video diduga merupakan hasil percampuran dari bangsa Arya bangsa Arya ini bangsa yang berada di India ya dengan bangsa Proto Melayu Oke coba nya jadi jadi adalah bangsa Arya lanjut penemuan fosil manusia purbasan di dalam tanah juga banyak di lokasi gua yang terbentuk dari batuan oke kalau gua yang ada di Indonesia misalnya di Pulau Jawa ini mayoritas ada di bagian selatan ya dan struktur dari batuan gua tersebut biasanya menggunakan biasanya terdapat batu kapur atau kars setelah lainnya jadi jawabannya adalah kapur lanjut situs sangiran adalah situs salah satu situs sangiran adalah salah satu situs burbana terbesar Indonesia yang terlentak di provinsi Jawa Timur ya sangiran Jawa Timur secara geologi Indonesia terletak di atas tiga lempeng tektonik ini menyebabkan wilayah Indonesia terdapat banyak gunung berapi contohnya tadi yang gunung Krakato itu oke lanjut manusia purba yang ditemukan di Indonesia dianggap merupakan evolusi dari binatang lebih lebih umumnya adalah primata ya orang yang hutan lutung wajah begantan yang termasuk ya tetapi primata ini lebih lebih umumlah sebutnya karena tidak bisa disebutkan lutung juga ya karena manusia ya berasal dari primata lah silahkan lanjut gambar tersebut merupakan rekayasa persebaran bangsa kalau dilihat sini ada wilayah yang dibulatkan yang di apa dilingkari yaitu wilayah misalnya Irian Jaya lalu kepulauan-kepulauan yang ada di sebelah timur Irian Jaya lo Papua yaitu rekayasa persebaran bangsa Melanesoid nah sini namanya Kepulauan Melanesia Oke ya gambar tersebut merupakan rekayasa asal mula nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori sini tadi adanya Tiongkok bagian selatan nama daerahnya dari Yunan jadi teori Yunan coba eh Taiwan tuh disini Taiwan lanjut diduga merupakan evolusi dari petakan petak petakan Antropos mojokertensis gambar berikut adalah fosil dari homosoloensis yang sama-sama dari Jawa Tengah Oke begitu ya untuk pembahasan kuis 25 nomor silahkan bisa diperhatikan kembali videonya baik itu video ini maupun video-video sebelumnya untuk pembelajaran lagi setelah ini silahkan dicek di agenda sekolah untuk pengerjaan penilaian harian silahkan dikerjakan dengan jujur dengan semangat dan diminta untuk kalian lebih mau untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan secara deskriptif begitu dari Pak Yudi terima kasih selamat pagi sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!